Sehat Pak Untuk mempersingkat waktu Saya ingin tahu Kami sudah mengetahui bahwa Saudara adalah Saksi yang mencabut Laporan Atau pemeriksaan Baik di kepolisian maupun dulu di Pengadilan, betul? Betul Pak Tanggal berapa Saudara mencabut laporan itu Yang secara resmi di kepolisian? Tanggalnya saya lupa Pak Tapi Saudara tuangkan dalam bentuk BAP? Sudah Dalam bentuk BAP ya? Ya sudah Pak Ini adalah satu kesempatan yang diberikan Untuk mencabut keterangan di pengadilan dulu Melalui forum resmi ini di pengadilan Jadi kalau kemarin kami masih menganggap Hanya wacana saja Tapi hari ini Untuk mendengar kesaksian Saudara Liga Akbar Kami ingin Saudara lebih fokus dan tidak berubah-ubah ya? Ya Pak Baik Saudara Liga Akbar Apa yang Saudara ketahui tentang kasus tersebut Sebelum Saudara mencabut laporan? Mulai dari tanggal 27 malam jam 22 Yang Saudara ketahui Dan Saudara di mana saat itu? Yang saya ketahui itu adalah kecelakaan Pak Dan saya waktu tanggal 27 malam itu Saya ada di warung SMA 4 Jam berapa Saudara di warung SMA 4? Dari sore jam 4 sampai jam 11 malam Oke itu Keterangan Saudara hari ini adalah sama dengan keterangan Saudara waktu di BAP atau sudah berubah yang sekarang? Masih sesuai BAP Yang 2024 Nah kemudian perbedaan antara Keterangan dahulu dengan sekarang Apa yang Anda ingin sampaikan? Tolong Saudara jelaskan kepada kami di depan yang mulia Kalau dahulu itu kan Seolah-olah saya ada disitu Pak Tapi sebenarnya saya gak ada disitu Dan tidak tahu kejadiannya Kenapa bisa Saudara yang dipilih menjadi saksi? Siapa yang menunjuk Saudara jadi saksi? Siapa yang mengarahkan Saudara jadi saksi? Saya itu tidak mengerti Saya dimintai oleh Pak Rudiana Waktu itu Hanya keterangan Soal pakaian, motor, dan helm saja Apa kaitan Saudara dengan Rudiana? Apakah ada hubungan Pak milik, kekeluargaan Atau dikenalkan oleh orang lain? Tidak ada hubungannya sama sekali Pak Hanya kenal dari almarhum Eki Eki Siapa yang mempertemukan Saudara dengan Rudiana? Dalam bentuk panggilan atau Ada yang membawa Saudara ke kantor polisi? Dalam bentuk panggilan Telepon Yang menelpon siapa? Pak Rudiana Oke Itu tanggal berapa? Saya lupa itu Pak Berapa lama setelah pembunuhan? Setelah tanggal 27 Agustus? Ada dua minggu lebih Oke Dimana Saudara ketemu Rudiana? Saya dijemput di depan rumah, depan gang Di depan gang, oleh Rudiana? Iya betul Kemudian Saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut Bicara empat mata Pak Empat mata? Iya Keliling kota doang Dimana? Keliling kota doang Pak Oh yang nyupir si Rudiana? Iya betul Oke Oke Kira-kira berapa lama Proses perjalanan Saudara dengan Rudiana? Oh hanya sejam kayaknya Pak Satu jam? Iya Apa yang Saudara dapatkan? Yang Saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Babanya Al-Mahrum itu menanyakan Pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu Al-Mahrum itu menjelaskan Menjelaskan Ah kenal gak ini sama foto Lewat HP Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja Pak Iya Foto Rivaldi Saya menanyakan Emang ada apa? Terus dia jawab Saya ada masalah ini bakal rebut sama dia Cuma saya gak tau masalahnya apa Di samping itu juga ada ibunya Ibunya pun menanyakan sama saya Pak Ibunya Eki? Iya betul Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil Pak Di rumah ini Oh di rumah Lagi di rumah menanyakan Ah ada masalah apa? Saya juga gak tau Ya kan? Ibunya Al-Mahrum menanyakan Al-Mahrum itu Dia pun gak jawab Begitu Pak Ini saya mau menekankan bahwa Keteranganmu itu sangat penting Dan sangat merubah kronologis Peristiwa pidana ini Apakah kamu masih bertahan Dengan berita acara Atau pemeriksaan Pada tahun 2018 2018 lalu Atau Sudah mencabut dan mengaku itu Adalah satu kebohongan? Sudah mencabut Pak Mencabutnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Kalau dulu itu kan kebohongan ya Kalau sekarang yang sejujur-jujurnya Pak Apa? Yang sejujur-jujurnya Pencabutan yang kami dapatkan itu Dari berita Bahwa Adik Bakbar Pada saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat Mencabut keterangan yang dibuat 2016 2017 lalu Betul itu? Betul Pak Dan kemudian kami Melihat tayangan di Anews TV Dalam acara Rakyat Bersuara Saudara diwawancara oleh Aiman Dan saudara mengakui Bahwa itu adalah satu kebohongan Dan mereka yang sahaja Rudy Yana Betul itu? Kalau itu Saya bukan Arahan oleh Rudy Pas di penyedikan Kalau kesaksian kan dimintai oleh Pak Rudy Dan waktu itu Coba Saudara Saudara Dipertemu dengan Rudy Nah Tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian Saksi Saudara sudah mencabut Laporan Atau keterangan Saudara baik di pengadilan Maupun di BAP Betul? Betul Tentunya ada penyebabnya kan? Ya betul Karena tidak sesuai dengan Fakta dan kenyataan Begitu? Ya betul Pak Apa yang tidak sesuai fakta Dan apa yang faktanya Tolong saudara jelaskan Kepada kami di depan Yang majlis hakim Yang faktanya itu Emang saya tidak ada di Saat kejadian Yang tidak faktanya itu Ya Orang berpikirnya saya ada di situ Pak Artinya ketika Saudara membuat berita acara itu Apa yang saudara katakan Dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya Saudara tidak ada di situ Berarti tidak ada cerita apa-apa Ya Ya betul Pak Pada kenyataannya Saudara ceritakan bahwa Ada kejar-kejaran Ya Ada lempar-lemparan Ya betul Pak Itu termasuk yang saudara cabut Ya itu yang saya cabut Pak Baik Waktu itu Saudara sempat di BAP 2016 ya di BAP Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali Pak Siapa yang mengarahkan Isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita Bahwa ada kejar-kejaran Dan lempar-lemparan Penyidik Pak Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa Ada Rudiana waktu itu? Oh saya ingat saya Saya tidak bertemu Pak Rudiana disitu Tapi ada teman saya Dua itu Dia bertemu katanya Intinya itu arahan Rudiana? Tidak tahu Ya maksud Anda Saudara mau mengatakan Bahwa ada peristiwa Yang tidak sebenarnya Terjadi yang Anda alami Dan tidak Anda ketahui Kenapa bisa ada tulisan Seperti itu Di berita acara itu Awalnya kan saya tidak tahu Isi BAP para saksi ini Pak Terus saya di Jemput di rumah Tiba-tiba Saya di periksa Di kantor Oh iya-iya aja gitu Saya menolak Pak Menolak Tapi kenapa? Faktanya ada di tulisan tersebut Ataupun di pengadilan Tetap dipaksa Dia bilang katanya Ini tidak usah bohong Kamu ada di situ katanya Ada ancaman Ancaman atau teror Atau intimidasi Hanya bilang begitu saja Berarti kamu dalam keadaan Terancam dan ketakutan Begitu Pasti Pak Apa yang membuat Moral Atau hati Kamu Sehingga kamu Punya niat Untuk berkata jujur Oh saya tidak mau fitnah Pak Pasti dosa besar itu Pak Setelah 8 tahun Kamu Menyembunyikan fakta itu Berbohong Kemudian menyadari Bahwa itu adalah fitnah Pasti Pak Kamu gak tahu Bahwa resiko Kamu melakukan itu Ada resiko Ancaman pidananya Tidak tahu Pak Ya Bagi kami Kamu adalah satu upaya Yang terbaik Dan tidak kami persoalkan Yang penting Di sini adalah kejujuran Pada hari ini Kamu bersedia Mencabut semua Di depan majelis Apa yang kamu Bersedia Pak Majelis Saudara saksi Menyatakan bahwa Semua keterangan itu Diungkapkan di depan ini Bahwa menyatakan Apa yang Diterangkan oleh Liga Akbar Pada tahun 2017 Adalah tidak benar Dan Liga Akbar Tidak berada Di TKP Pada saat itu Betul Liga Akbar? Betul Pak Demikian Terima kasih Saudara saksi Saudara saksi Apakah mengenal Saudara sakit atal? Tidak Pak Tidak pernah? Tidak Pernah bertemu Setelah sebelum ini? Waktu di Polda Di Polda? Iya Dalam acara apa Bertemu di Polda? Pemberitaan Di tahun kapan? 2024 2024 Ya Saudara saksi Kami membaca putusan Dimana ada keterangan Saudara saksi Pada perkara Nomor 4 Di halaman 46 Sampai dengan Halaman 48 Keterangan ini kan Sebelumnya Diambil dari Saudara saksi Ketika proses penjidikan Diambil Apa namanya Keterangan ini oleh penyidik Dalam Bentuk di Berita acara Berita acara Pemeriksaan Atau BAP Ketika Saudara saksi Di BAP Di BAP oleh penyidik Apa yang saudara saksi Sampaikan ketika tahun 2016 Lalu Yang saya sampaikan Saudara Saudara Fina Almarhumah Meminta saksi Untuk mengantarnya pulang Ke rumahnya Di Arung Sari Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Ini Benar gak Keterangan? Tidak Pak Ya Pertanyaan saya Bagaimana Keterangan ini Bisa keluar dari Bulut saksi? Ya karena paksaan Pak Saya juga takut disitu Dipaksanya itu Sebelum Saksi Menjadi saksi Di persidangan Atau Ketika saksi Berikan keterangan saksi Di penyidikan? Di penyidikan Siapa yang memaksa? Penyidik Pak Penyidik yang memaksa? Ya Saudara Saksi Apakah saudara Pendapatkan surat panggilan Ketika di penyidikan? Tidak ada Pak Saya dijemput di rumah Dijemput di rumah Yang dijemput siapa? Ada tinggal Rekan Bapaknya Almarhum itu Tiba-tiba datang ke rumah Katanya mau ngobrol doang Sebentar Saya menolak dulu Awalnya Pak Kalau hanya Ngobrol sebentar doang Di rumah aja Pak Gak apa-apa Bentar aja ikut katanya Ketika saya masuk Dalam mobil Saya masuk Disitu ada Tiga anggota Sama Sahabatnya Almarhum Dua orang Saudara kenal ya Menjemput saudara? Tidak Pak Tidak Saudara tahu dari mana Bahwa diajemput saudara itu polisi? Dia mengatakan Pak Saya rekan Bapaknya Almarhum Dia mengatakan apa? Saya rekan Bapaknya Almarhum Teman Bapaknya Almarhum Iya Kemudian saudara dibawa oleh Polisi itu Ketua Polisi Ke Polres Iya betul Kepada? Iya Kemana? Ke Polres Ticeponkota Polres Ticeponkota Sampai di Polres Ticeponkota Semudian apa ceritanya? Sampai disana Saya disuruh nunggu Di tempat Kayak Aula Bertiga Sama sahabatnya Almarhum Itu berdua Pak Bertiga Ada sekitar sejam Atau Sejam lebih lah Saya nungguin disitu Terus hanya Saya yang dibawa Di periksa Oke Siapa sahabat Almarhum itu? Verdi Dengan Satrio Verdi dengan Satrio Di BAP Juga tidak? Tidak Pak Tidak Cuma saksinya di BAP Tidak dimiksa Hanya saya saja Ya Saksinya di BAP Kati periksa Ya Ketika dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan oleh penyidik Ada proses saya jawab tidak? Ada Ada Apa yang ditanya Dan apa yang diterangkan saksi Ketika proses Di pemeriksaan oleh penyidik itu? Yang ditanyakan itu Pas peristiwa Pelemparan batu Pengajaran Dan penariakan itu Dia Menanyakan Siapa yang ada disitu katanya Saya menolak itu Pak Ya Pak saya tidak ada disitu Ya Dia tetap menjawab Ini ada yang bilang kamu disitu Saya jawab lagi Siapa Pak? Orangnya Kata saya Saya bilang Tapi dia tetap tidak percaya Pak Ya Akhirnya suruh memilih dua orang itu Pak Hmm Kemudian? Kamu kan kenal katanya sama Ucil Ucil itu Ucil siapa? Rifaldi Ya Saya bilang Saya tidak kenal Pak Hanya tahu dari foto saja Udah gak usah bohong katanya Ya Karena ada yang bilang Kamu disitu Lalu? Dia tetap bilang begitu Ya Ya Ketika Berita acara itu selesai Kan biasanya kamu diminta Membacanya Dan menantang tangan Ya Kamu apakah membaca Lebih dahulu sebelum menantang tangan? Membaca dahulu Dan saya menolak Pak waktu itu Kenapa menolak? Karena keterangan itu Pasti bohong Pak Saya menolak Hanya saya takut Tertekan Tidak tahu cara Memberhentikannya seperti apa Saya terpaksa Tekanan seperti apa Yang kamu rasakan ketika itu? Maksud saya Gini pertanyaan saya Apakah Ada upaya Memaksa kamu Terutang tangan Ada ancaman Atau seperti apa Yang kamu rasakan ketika itu? Sehingga kamu menolak Dan kemudian terpaksa Terutang tangan Saya tidak tahu Cara memberhentikannya seperti apa Dan saya harus kayak gimana Pak Jadi kamu Tentang tangan saja? Tentang tangan Pak Waktu itu kamu umurnya berapa? 21 21 Ketika di persidangan Ya Pada perkara nomor 3 Ada nomor 4 Ya Itu kamu Ada surat panggilan dari Jasa atau dari pengadilan Untuk menjadi saksi di Perkara itu? Ada Pak Ada Ada Tadi kamu sempat sampaikan Sebelum saya tanya Bahwa kamu takut Takut Pak? Ya Ketika Sebelum memberikan keterangan di persidangan Ya Apakah ada Orang yang Minta Minta supaya kamu memberikan keterangan yang sama ketika diperjudikan Seperti apa? Ada enggak? Tidak ada Pak Saya jelaskan dulu sebentar ya Pak Ya silahkan Pas Ingin dimulai persidangan waktu itu Kan disitu ada Ibunya almarhum Ada kakak saya juga Kakak angkak saya Hadir disitu Bertemu Pak Rudiana Di mana? Di depan Persidangan tepat Persidangan Bertemu Semat bertemu Ya Di pengadilan ini? Ya Ya Pak kakak saya menanyakan Pak kenapa keterangannya Liga dibuat seperti itu? Lalu? Enggak apa-apa aman katanya Kemudian? Saya bingung Pak harus bilang sama siapa Ya Siapa yang mau percaya sama saya? Ya Sudah begitu Pak Itu aja Itu aja Ketika di persidangan kan ada Ada pengecara Ada jaksa Ada hakim Kamu kan ditanya tentang apa yang pernah kamu sampaikan Atau Apa yang kamu ketahui Pertanyaannya mengapa Yang kamu sampaikan Masih seperti ya Ketika kamu Proses di penyidikan Saya takut Pak Persidangan itu kan tutup Tertutup? Tertutup Tertutup? Ya Tertutup Oh Saya kira Ibunya Almarhum itu Boleh masuk ke tempat persidangan Dan kakak saya bisa Bisa masuk Teman-teman saya juga bisa masuk Ya Ternyata ini tidak bisa Pak Ya Bagaimana sampai kamu bisa menyampaikan keterangan yang isinya masih tidak berbeda Tidak juga berbeda dengan ketika kamu di penyidikan Masihnya gimana Pak? Kamu kan menyadari bahwa berita acara ketika penyidikan itu tidak benar isinya Ya Begitu juga kemudian kamu diundang ke pengadilan untuk jadi saksi Dengar keterangannya Tetapi pertanyaan saya Mengapa keterangan kamu sebagai saksi persidangan Masih seperti ketika keterangan kamu di penyidikan Ya saya takut Pak Itu pertama saya masuk ke persidangan itu Saya tidak tahu harus bagaimana ini Pak Lalu bagaimana kamu menjawab pertanyaan dari hak saksa ketika itu pengecara? Mengikuti sesuai BAP Kamu mengikuti sesuai BAP Apakah sudah ada yang sebelumnya mengarahkan, mengingatkan supaya kamu mengikuti sesuai BAP? Mengikuti BAP? Ya ada tidak orang yang mengarahkan, mengingatkan? Tidak ada Tidak ada Apakah kamu sebagai saksi ketika itu menerima BAP? Menerima salinan BAP enggak ketika kamu jadi saksi ketika itu? Tidak ada Pak Tidak ada Saudara ketika mendengar Saudara almarhum Eki dan Kina kesilakan Dan berada di rumah sakit Apakah saudara pernah membesuk, melihat mereka di rumah sakit? Melihat Pak Melihat? Melihat Bagaimana kondisi dari almarhum dan almarhumah? Almarhum Eki itu sudah banyak darah di belakang kepala Keluar dari hidung juga Dari mulut Tangannya sebelah sini sudah patah ke atas Pak Melihat pakaiannya juga Celangannya jeans yang digunakan memang betul itu Sepatu juga betul Di ruang jenaz itu saya lihat helmnya juga dengan sendalnya Pina juga ada Helmnya bagaimana helmnya? Helmnya kayak teh roket Warna merah, putih Ada situasi apa di helmnya? Ada yang berubah? Saya lihat teman depannya aja yang lepas Pak Depannya lepas? Depannya lepas itu maksudnya kaca depan Dagu bagian dagunya lepas Bagian dagunya? Iya Bagian dagu itu menyatu dengan helm utama atau bagaimana? Seharusnya menyatu Seharusnya menyatu itu kan full face Pak Oh kemudian dia patah atau terlepas? Lepas Lepas Jadi kalau ketika sepakat tahuan saudara saksi Helm full face nya Eki itu ada bagian dagunya? Ada bagian dagunya masih utuh Ketika saudara saksi lihat helm almarhum Eki bagian dagunya sudah tidak ada? Sudah lepas Sudah lepas Selain di bagian full face nya Di bagian dagu Apalagi di bagian helm itu yang ada saudara saksi lihat kayak berbeda? Hanya lecet-lecet ringan saja Pak Ada lecet tapi? Ada Ada lecet? Ada Selama ini disampaikan di banyak Pemberitaan bahwa helmnya utuh Kalau menurut keterangan saksi helmnya utuh atau tidak? Tidak Pak Tidak Lepas bagian dagu Ada bagian dagunya lepas dan juga ada lecet-lecet Ya betul Saudara saksi Saudara saksi diperiksa di dua perkara ya Ketika 2017 Ada perkara nol tiga dan nol empat Saudara saksi ingat gak itu? Tidak ingat Pak Tidak ingat? Ya tidak ingat Ada berapa kali dipanggil sebagai saksi ketika persidangan 2017 lalu? Satu kali Satu kali? Ya satu kali Oh ketika di persidangan satu kali dipanggil itu ada berapa terdakwa yang ada seingat saksi? Dua atau lima? Lima Pak Oh lima Oke Berarti saudara saksi hadir di perkara nomor empat Tidak putusan 2017 Pengadilan Negeri Serebut Oke Sementara cukup? Ya terima kasih Cukup yang mulia Terima kasih yang mulia Saudara saksi Saya ingin tanya tadi masalah helm ya Penegasan aja sedikit ya Berarti tadi ada yang copot di depan Di belakangnya gimana? Ada pecah, retak atau apa? Bagian belakang itu hanya lecet-lecet Lecet ya Ya sudah seperti itu Kemudian saya ingin tanya Saudara saksi tadi menyatakan bahwa Saudara dipanggil satu kali ya ke persidangan ya Ya satu kali itu terhadap perkara terdakwanya dihadirkan lima orang ya Ya Berarti atas perkara yang terdakwanya waktu itu sakat-tatal Saudara saksi dihadirkan? Waktu sakat-tatal tidak kok Tidak Tapi saudara saksi Tau bahwa saudara saksi menjadi saksi di perkara sakat-tatal Atau bagaimana? Atau tidak tahu? Tidak tahu Tidak tahu ya Berarti saudara saksi tidak tahu ya Kemudian Tadi saudara saksi menyatakan tidak pernah ada di tempat kejadian Ya betul Dan tidak pernah melihat ada pelemparan ya Ya betul Berarti Saudara saksi apakah Pernah melihat laka lantas juga disitu? Tidak Tidak ya Kemudian tadi saudara saksi melihat Mayat atau apa Mungkin ke rumah sakit melihat kondisi almarhum ya Saudara saksi Menyimpulkan bahwa itu Kejadiannya seperti apa? Bisa menyimpulkan? Tidak bisa pak Tidak bisa Oke cukup ya Terima kasih Cukup ya Jadi termohon cukup Dari kuasa pemohon cukup Untuk Pemohon sakat-tatal Bagaimana keterangan dari saksi ini? Benar semua Atau salah semua Atau sebagian benar Sebagian salah Tidak tahu berarti ya Saudara Oh ya Saudara gak tahu atas keterangan ini ya Terima kasih Terima kasih untuk keterangannya Sudah selesai Baik bu Terima kasih Untuk saksi yang selanjutnya Kita bisa istirahat Mau istirahat sekarang? Boleh Ya untuk saksi selanjutnya Setelah skor ya Kita lakukan skor Kita lanjutkan kembali Di jam setengah dua Ya Tidak di skor Terima kasih Terima kasih Terima kasih